Intro Selisihnya kami masukin modal Modalnya PLM sudah bangkrut Negatif minus triliun Jadi 104 triliun Jadi sehat kembali Sisanya kami gunakan sebagai modal kerja 800 triliun lagi Waktu saya main koma ritim Bukan bidang saya Ekonomi kan bukan bidang kita Kita kan main koma ritim Tapi kami sarankan di kabinet Supaya pemerintah melakukan Revaluasi aset Yang setuju hanya Presiden Jokowi Sama Riga Ramli Rini Suwangi tidak setuju Menteri Keuangan tidak setuju Hasilnya apa? BUMN asetnya naik 800 triliun Penerimaan pajaknya 32 triliun 4 persennya Hanya 16 BUMN yang itu Saya mohon maaf Untuk pengeritik Riza Ramli Satu langkah aja Dari Raja Wali bangkit Ya Saya kan dua Satu ini ngepret Yang kiri Buat yang ngaco-ngaco Yang melawan Nawa Cipta Koruptor yang kanan ini Jurus Indonesia bangkit Itu salah satu dari 20 langkah kami Selama 11 bulan jadi Menteri 800 triliun Jadi mohon dicatat Dari aset TUMN 7200 triliun Itu 1000 triliun Langkah Riza Ramli Padahal saya gak berkuasa Bidang ekonomi kan Bukan bidang kita Equity-nya sekitar 2387 triliun Laba Hanya 118 triliun Jadi kalau kita bandingkan dengan aset Laba dibandingkan aset Itu hanya 2,6% Rendah pisan Naik sih memang untung Tapi keuntungannya itu kecil banget Untuk aset segede gitu Plus Bisnesnya itu Monopoli dan Poligopoli Yang harusnya untung Disamping ada Kehujian-kehujian Yang tadi dibahas Harusnya Idealnya ini jadi Asolator Percepat Pemulia ekonomi Aktor penting dalam ekonomi Malah jadi beban